Halo teman-teman, kali ini dalam video ini kita akan membahas tentang kerana matahari dan Gerhana Bulan Pertama, perkenalkan nama aku Tanya Elsa Penasarani dari kelas 9G nomor absen 35 yang akan menemani kalian di sepanjang video ini Pertama yaitu apa sih kerana matahari? Jadi, kerana matahari terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi Sehingga menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari Fenomena ini hanya bisa terjadi saat siang hari dan saat bulan dalam fase bulan baru Nah, ternyata kerana matahari memiliki beberapa jenis Jadi, apa saja jenis-jenis dari kerana matahari? Yang pertama yaitu kerana matahari total Matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan yang membuat langit menjadi gelap seperti malam Lalu, yang kedua yaitu kerana matahari sebagian Hanya sebagian matahari yang tertutup oleh bulan Lalu, yang ketiga yaitu kerana matahari cincin Terjadi ketika bulan berada di titik terjauh dari bumi Sehingga tidak sepenuhnya menutupi matahari Menyisahkan cahaya berbentuk cincin Lalu, apa saja sih dampak dari kerana matahari? Yang pertama yaitu suhu udara bisa menurun sementara Hewan bisa mengalami perubahan perilaku karena mengira hari sudah malam Padahal itu masih siang loh teman-teman Lalu, yang ketiga yaitu tidak boleh melihat langsung ke kerana matahari Tanpa alat khusus karena bisa merusak mata Bahkan sampai bisa mengakibatkan kebutaan Tadi kan sudah kita membahas tentang kerana matahari Sekarang kita bahas tentang kerana bulan Nah, emangnya apa sih kerana bulan itu? Jadi, kerana bulan adalah Kerana bulan yang terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan Sehingga bayangan bumi menutupi bulan Ini hanya bisa terjadi saat malam hari Dan ketika bulan berada dalam fase bulan purnama Nah, ternyata kerana bulan juga sama seperti kerana matahari Yaitu memiliki beberapa jenis Jadi, kerana bulan juga memiliki beberapa jenisnya Yang pertama yaitu kerana bulan total Bulan tertutup sepenuhnya oleh bayangan bumi Dan sering terlihat berwarna merah yang disebut dengan Blue Moon Lalu, yang kedua yaitu kerana bulan sebagian Hanya sebagian bulan yang masuk ke dalam bayangan bumi Lalu, yang ketiga yaitu kerana bulan penumbra Yaitu bulan hanya melewati bayangan samar bumi Sehingga perubahannya sulit terlihat Ternyata kerana bulan juga memiliki dampak Yaitu, yang pertama Ternyata tidak berbahaya untuk dilihat dengan mata telanjang Dan yang kedua Bisa memengaruhi pasan sulit air laut Karena gaya gravitasi bulan dan matahari Jadi, dampak dari kerana bulan ini Ada baiknya dan ada tidak baiknya Dia penjelasan tentang gerana matahari dan gerana bulan Beserta dengan contoh dan jenisnya Dan beserta dengan dampaknya juga Terima kasih saya ucapkan atas perhatian kalian semua Tetap semangat ya teman-teman Terima kasih telah menonton!